Halo teman-teman sekarang saya mau mereview ini shock WPL metal versi terbaru kayaknya sih ini travelnya lumayan panjang teripada model yang begini ini pendek juga sangat keras sekali kalau yang model ini lumayan empuk pas kalau untuk kit WPL ini travelnya juga tinggi banget ini yang saya pakai di kit ini di body Ninja 54 ini saya baru beli kemarin sih ini empuk loh enak banget ini ini saya pasangnya nggak pakai shock tower langsung ke lubang yang di depan ini di depan shock tower kan di sini bisa nya saya pasang di sini yang depan juga shock tower bisa di sini ini saya pasang di sini di belakang ini kalau pakai shock tower ini pakai di sini itu nggak begitu enak kalau di kit MN mungkin bisa lebih enak tapi kalau di WPL ini ini kurang lebar kedanya ini coba saya pasang band dulu ya oke seperti ini teman-teman jadinya kalau dikasih band coba kita tes ini ya travelnya ya pakai satu band pakai satu band dua band itu masih lebih itu belum mentok coba tambah satu band lagi kuat gak ini bentar-bentar tiga band nih teman-teman lihat masih napak gua aku ngangkat sedikit ini ngangkat sedikit ini kelebihannya juga ini shock nya itu lebih kecil lho perbedaannya bentar bentar shock nya lebih kecil jadi kemungkinan ini kalau band depan belok ini nggak gampang garuk sih tapi masih garukan juga sih tapi ini sudah pedok kecot kita coba ya kita coba ya kita coba ya ini pulp ini masih garuk sedikit ini nggak pakai tambahan hex apa-apa ini ini juga gas ini tau sih nya sih gede banget ini ini pakai motor sama reducer ini bawaan kit c3 4 km kalau gearbox nya ini pakai yang model lama yang 4 baut kalau kit saya ini sih saya kasih pemberat disini 2 ini disini sama disini pemberat yang model begini di bawah sini juga ada di bawah ini di bawah ini itu ada 6 biji saya bagi itu di depan ini di bodi juga saya kasih ini disini ada 4 disini 2 1 2 elektroniknya ini sih ini pakai esc obi wing 1060 ini remote nya ini turbo racing yang tiga channel yang kecil itu ini resivel nya juga turbo racing tapi ini yang sudah 4 channel sih bisa 4 channel servo ini juga masih bawaan ini masih bawaan kit WPLC24 belum saya ganti cuma ganti ini horn servo horn ini sudah metal baterai seperti biasa lpb power 1100 mAh ini 25C mungkin kalau channel lebih tinggi mungkin bisa lebih kencang kersinya sudah ya teman teman ini ada sedikit video cuplikan crawler pertama pakai bodi ini pakai shock ini motor ini terima kasih 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 teman terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.